Rekan-rekan, area yang pertama dalam pembangunan zona integritas adalah area manajemen perubahan. Rekan-rekan, area pertama dalam pembangunan zona integritas adalah area manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja serta merubah pola pikir dan cara kerja individu menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi yang ingin dicapai pada area manajemen perubahan meliputi adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan, Terimplementasinya core value pegawai yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, apa saja indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan? Yang pertama, membentuk tim kerja. Selanjutnya, tim kerja membuat rencana kerja yang membuat target prioritas yang relevan terhadap tujuan pembangunan zona integritas. Dan yang terakhir, pemantauan serta evaluasi kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai target. Pola pikir dan budaya kerja yang baik merupakan indikator penting yang harus dipenuhi oleh suatu unit kerja dalam pembangunan zona integritas. Hal yang dapat dilakukan seperti membuat inovasi baru untuk menjadi lebih baik dalam meningkatkan kompetensi, mengikuti pelatihan-pelatihan, serta mengimplementasikan pelatihan yang didapat dalam lingkungan kerja. Sementara, budaya kerja merupakan kebiasaan positif yang dilakukan berulang-ulang. Hal yang dapat dilakukan seperti bertindak jujur, disiplin, dan mampu menyelesaikan pelayanan tepat waktu. Untuk memperkuat perubahan pola pikir dan budaya kerja di suatu unit kerja, perlu adanya komitmen pimpinan. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, pimpinan harus menjadi role model dan contoh yang bisa diteladani dengan prinsip personal credibility, yaitu menanamkan prinsip walk the top, support your team and trust them, be the first, don't be late, problem solver, deep listening, lifelong learning, respect, dan follow through, not just follow up. Dalam pembangunan zona integritas, perlu adanya agent of change, yang merupakan agen penggerak perubahan dalam suatu unit kerja. Agen perubahan bertugas sebagai katalis, yang artinya mampu memberikan keyakinan tentang pentingnya perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, sebagai penggerak perubahan, mampu mendorong dan menggerakkan pegawai dalam perubahan budaya kerja. Selain itu, agent of change juga berperan sebagai pemberi solusi, mediator, dan penghubung dalam komunikasi dua arah antara pegawai dengan pimpinan. Rekan-rekan sekalian, demikianlah penjelasan terkait area manajemen perubahan. Di video selanjutnya, kita akan menyaksikan penjelasan area kedua, yaitu area pelaksanaan tata laksana. Baik, pada video kali ini, kita akan membahas area yang kedua dari enam area perubahan zona integritas, yaitu area penjelasan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBBF. Target yang ingin dicapai pada program ini adalah, yang pertama, meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaran manajemen pemerintahan. Yang kedua, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan. Yang ketiga, meningkatnya kinerja unit kerja atau satuan kerja. Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tata laksana, yaitu, yang pertama, prosedur operasional tetap atau SOP kegiatan utama. Yang kedua, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang ketiga, keterbukaan informasi publik. Kita masuk pada indikator yang pertama, yaitu, prosedur operasional tetap atau SOP kegiatan utama. Sebelum kita membahas apa itu prosedur operasional tetap, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu. Sedangkan, standar operasional prosedur yang dapat disingkat sebagai SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Tandar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi, dan misi masing-masing organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Proses bisnis Politeknik Atipadang merupakan proses bisnis yang sudah dirumuskan bersama dengan politeknik-politeknik yang berada di bawah lingkungan Kementerian Perindustrian. Proses bisnis ini terdapat tiga aktivitas kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, aktivitas utama yaitu menjalankan tridharma perguruan tinggi yang meliputi penyelenggaran pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yang kedua, aktivitas pendukung yaitu perencanaan strategis dan reformasi birokrasi, pengelolaan administrasi non-akademik, pengelolaan administrasi akademik, dan kemahasiswaan, penjaminan mutu, evaluasi, dan pelaporan. Yang ketiga, aktivitas lainnya yaitu kerjasama. Berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, standar operasional prosedur merupakan suatu alur kerja yang bersifat mengikat dan direktif. Artinya, setiap kegiatan yang dilakukan harus mempunyai SOP atau panduan kerja dalam melaksanakannya. Berdasarkan proses bisnis yang sudah ditampilkan, Politeknik Ati Padang mempunyai kegiatan utama dan kegiatan pendukung untuk menjalankan visi dan misinya agar dapat tercapai dengan baik. Kegiatan utama Politeknik Ati Padang diantaranya penerimaan mahasiswa baru, tridharma perguruan tinggi, pelaksanaan KKP, ujian komprehensif, ujian kompetensi, wisuda, dan purna pendidikan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, adanya kegiatan penunjang seperti pengawasan akademik, pengawasan non-akademik, serta kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan tersebut dibuatkan ke dalam standar alur kerja atau langkah-langkah kerja seperti Dalam proses pelaksanaan kegiatan, pembuatan SOP memiliki tahapan yang perlu dievaluasi secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan. Tahapan pertama yaitu direncanakan. SOP perlu direncanakan proses pembuatannya. Proses perencanaan SOP diperlukan untuk menunjang proses bisnis sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Kemudian dibuat. Proses ini melanjutkan proses sebelumnya dengan membuat SOP yang sesuai dengan proses bisnis dan kemudian disahkan oleh pimpinan organisasi. Kemudian diimplementasikan. Setiap SOP yang sudah dibuat dan disahkan wajib diterapkan sesuai dengan tahapan atau alur kerja yang terdapat pada SOP tersebut. Terakhir, dievaluasi. Tahapan ini merupakan proses yang terjadi jika terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari tahapan atau alur kerja yang sudah diterapkan atau terdapat perubahan proses bisnis sehingga perlu disesuaikan dengan SOP yang sudah ada. Indikator yang kedua yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik atau disingkat dengan SPBE. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akutambal, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. keuntungan penerapan dalam menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah memangkas biaya dan waktu, mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntambal, meminimalisasi terjadinya praktik korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Politekni Atipadang sudah mengembangkan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, diantaranya pengukuran kinerja berbasis elektronik, yaitu pengukuran kinerja dosen melalui portal akademik, penilaian kinerja pegawai melalui intranet, penilaian akuntabilitas kinerja politeknik melalui esakib atau intranium. Yang kedua, aplikasi kepegawaian berbasis elektronik, seperti pengajuan cuti melalui intranet, absen online melalui intranet, dan SKP melalui intranet. Kemudian, untuk pelayanan publik yang berbasis elektronik, yang bisa diakses melalui website Politeknik Atipadang, website Jarvis, website UPPM, website LSP, website CDC, dan website Pustaka Online. Dan, Politeknik Atipadang sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi SPBE yang sudah ada secara berkala dan terus-menerus yang dapat menghasilkan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal. Indikator yang ketiga, yaitu keterbukaan informasi publik. Pada indikator ini, Politeknik Atipadang sudah menyiapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, dengan sudah menunjuk pejabat pusat pelayanan informasi dan data atau PPID yang bertugas untuk mengelola PPID pada lingkungan Politeknik Atipadang. Saat ini, Politeknik Atipadang sudah memiliki beberapa media informasi, seperti banner, website, dan media sosial, yaitu Instagram dan Youtube. Selain itu, telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik tersebut yang dilakukan secara berkala dan terus-menerus. Hal ini dapat mendukung Politeknik Atipadang dalam mewujudkan zona integritas menuju WBBM. Demikian penjelasan tentang area pendataan tata laksana. Di video selanjutnya, akan dibahas area yang ketiga, yaitu penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Di video sebelumnya, telah dijelaskan tentang area pendataan tata laksana. Di video ini, akan dijelaskan tentang penataan area manajemen sumber daya manusia. Simak video berikut ini. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia di Politeknik Atipadang Tujuan penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur 2. Meningkatnya transparasi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur 3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur 4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur 5. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur Komitmen manajemen perubahan pada penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia dimulai dari 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi 2. Pola mutasi internal 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 4. Penetapan kinerja individu 5. Penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai 6. Sistem Informasi Kepegawaian Pada perencanaan kebutuhan pegawai, Politeknik Ati Padang telah memiliki dokumen analisis kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan Dalam hal ini, unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai dalam hal rasio beban kerja dan kualifikasi pendidikan Kemudian, unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai dan telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai Mutasi pegawai antar jabatan dilaksanakan sebagai wujud dari pengembangan karir pegawai dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada kondisi yang seharusnya seperti Unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal dan telah memiliki monitoring evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal Pada pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Politeknik Atipadang telah melakukan training need analysis kepada seluruh pegawai Untuk mengembangkan kompetensi pegawai berdasarkan kebutuhan pegawai dan juga pemetaan kompetensi pegawai untuk mengetahui presentasi kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan Kemudian, Politeknik Atipadang membuka kesempatan atau hak kepada seluruh pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya Manajemen Politeknik Atipadang telah menerapkan penetapan kinerja individu di mana ukuran kinerjanya telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan dan hasil penilaian kinerja individu tersebut dijadikan dasar pemberian reward Contoh penetapan kinerja individu adalah pada cascading tugas struktural pada sasaran kinerja pegawai Dimulai dari direktur, kemudian pembantu direktur 1, pembantu direktur 2, pembantu direktur 3, kasubak umum dan keuangan, serta kasubak administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerjasama Penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan Pada Politeknik Atipadang, pelaksanaan penegakan kedisiplinan pegawai dilakukan dengan menggunakan face thermosensor dengan tujuan untuk mengecek kehadiran pegawai Pada sistem informasi kepegawaian, pemutahiran data informasi dilakukan secara berkala melalui intranet kementerian perindustrian Kemudian dilakukan rekapitulasi update CPG setiap 1 tahun sekali Bagaimana rekan-rekan sudah pahamkan apa itu area penataan sistem manajemen sumber daya manusia? Selanjutnya akan dijelaskan tentang area penguatan akuntabilitas Di video ini akan dijelaskan tentang penguatan akuntabilitas Apa sih akuntabilitas? Mari kita simak video berikut Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah Dalam melaksanakan program dan kegiatan penyelenggara yang harus dipertanggungjawabkan keberhasilannya Perencanaan penggunaan anggaran harus berorientasi hasil, berdampak nyata, dan terukur Ciri-ciri dari program pemerintahan yang berorientasi hasil adalah Mengetapkan tujuan yang ingin dicapai Mengkaitkan antara tujuan dan cara mencapainya Menentukan indikator kinerja keberhasilan Menentukan pesaran target yang ingin dicapai Dan memiliki indikator kinerja yang smart Untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur Yang mampu mempertanggungjawabkan hasil serta memberi manfaat kepada masyarakat Atas penggunaan anggaran Pemerintah melalui Kemenpan-RB Membuat program yang bernama SAKIP Yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP adalah sistem yang dirancang Untuk membantu penerima amanah mempertanggungjawabkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang diamanahkan Komponen SAKIP meliputi Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja Untuk menentukan apakah akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah sudah tercapai Diperlukan penelahan dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Untuk mengevaluasi SAKIP digunakan instrumen diantaranya Penetapan kinerja, laporan kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, rencana kinerja, perjanjian kinerja, rencana aksi, dan sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Untuk mewujudkan terciptanya komponen pengukit di bidang akuntabilitas kinerja Ada dua indikator untuk membangun akuntabilitas kinerja Yaitu keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja Indikator yang pertama adalah keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan Dalam penetapan kinerja, dan mematau pencapaian kinerja secara berkala Indikator yang kedua adalah pengelolaan akuntabilitas kinerja Seperti membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil Membuat indikator kinerja yang smart Menyusun laporan kinerja tepat waktu Menyediakan sistem informasi Dan mengupayakan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Tercapainya hasil kinerja yang baik Tak lepas dari peran setiap konsursifitas akademika Contoh berlaku yang mencerminkan sikap akuntabilitas di lingkungan kampus adalah Mahasiswa bersungguh-sungguh melaksanakan perkuliahan teori maupun praktik Dan memiliki target lulus setiap mata kuliah dengan nilai predikat A Karyawan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memberikan pelayanan publik yang prima Dosen melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai tenaga pendidik Untuk menghasilkan seberdaya manusia industri yang kompeten Bagaimana? Sudah pahamkan apa itu akuntabilitas? Di video selanjutnya akan dijelaskan tentang penguatan pengawasan Selamat menyaksikan Rekan-rekan yang terhormat Pada video sebelumnya kita sudah menyaksikan tentang area penguatan akuntabilitas Nah di video berikut ini kita akan membahas salah satu area lain dari pembangunan zona integritas Yaitu area penguatan pengawasan Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKM pada masing-masing instansi pemerintah Target yang ingin dicapai pada program ini adalah Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah dan menurunnya tingkat penyalahgunaan pemenang pada masing-masing instansi pemerintah. Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu 1. Pengendalian Gratifikasi 2. Penerapan SPIP, Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 3. Pengaduan Masyarakat 4. Whistle Blowing System 5. Penanganan Benturan Kepentingan Kita masuk pada indikator yang pertama, yaitu pengendalian gratifikasi. Gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 12B Ayat 1 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Apa saja contoh-contoh kasus gratifikasi yang dilarang? Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan. Pemberian hadiah atau suvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu. Rekan-rekan yang terhormat. Ternyata tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum. Melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria pada pasal 12B tersebut. Yaitu, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jenis pemberian yang dikecualikan dari ketentuan di atas adalah sebagai berikut. Pemberian yang terkait dengan tugas kedinasan. Misalnya, seminar kit, pelakat, cindera mata, dan hidangan, sajian, atau jamuan yang berlaku umum di dalam kegiatan resmi kedinasan. Seperti di dalam rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain yang sejenis. Kemudian, ada kompensasi yang terkait dengan kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan lainnya yang besaran biayanya telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di Kementerian Perindustrian. Yang kedua, pemberian yang tidak terkait dengan tugas kedinasan. Meliputi pemberian karena hubungan keluarga sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. Pemberian yang terkait dengan acara pernikahan, keagamaan, upacara adat, kelahiran, akikah, baptis, dan hitanan setinggi-tingginya 1 juta rupiah per pemberian per orang. Pemberian yang terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Aparatur Kementerian Perindustrian atau Bapak, Ibu, Mertua, Suami, Istri, atau Anak setinggi-tingginya 1 juta rupiah per pemberian per orang. Pemberian hadiah antar sesama ASN Kementerian Perindustrian dalam rangka pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan yang tidak dalam bentuk uang dengan nilai setinggi-tingginya 300 ribu rupiah per pemberian per orang. Hadiah langsung, door prize, undian, diskon, rabat, voucher, point reward, cindera mata, atau souvenir yang berlaku secara umum. Prestasi akademis atau non-akademis, seperti kejuaraan, kompetisi, perlombaan, dan lain-lain yang diikuti dengan biaya sendiri. Hidangan atau sajian yang berlaku umum. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum. Penerimaan lain dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan dan tidak berhubungan dengan jabatannya, serta tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Rekan-rekan yang terhormat. Jika Anda menemukan praktik gratifikasi di Kampus Politeknik Atipadang, Anda bisa melaporkan melalui skandal di bawah ini, atau melalui link di bawah ini, atau scan QR code yang ada pada flyer kami. Rekan-rekan yang terhormat, kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu penerapan sistem pengawasan intern pemerintah, atau bisa disingkat dengan SPIP. SPIP merupakan suatu sistem pengendalian pemerintah yang dilaksanakan oleh inspektorat melalui aparat pengawasan intern pemerintah. SPIP dirasa sangat penting untuk dijalankan oleh setiap organisasi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, guna memberikan jaminan terhadap kualitas kinerja pemerintahan secara keseluruhan, sehingga dapat menciptakan akuntabilitas keuangan negara dan tata kelola pemerintahan yang lain. Unsur-unsur SPIP terdiri dari, yang pertama, lingkungan pengendalian yang meliputi penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, kebijakan pembinaan sumber daya manusia yang baik, kepemimpinan yang kondusif. Unsur yang kedua, penelayan risiko yang meliputi identifikasi risiko, analis risiko. Unsur yang ketiga, kegiatan pengendalian yang meliputi review kinerja pemerintah, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian fisik aset, otorisasi transaksi dan kejadian politik, dokumentasi sistem pengendalian intern. Unsur yang keempat, informasi dan komunikasi yang meliputi sarana komunikasi, manajemen sistem dan informasi. Unsur yang terakhir, pemantauan pengendalian intern yang meliputi, pemantauan yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut. Indikator yang ketiga, yaitu pengendalian masyarakat. Politeknik Atipadang terus meningkatkan kinerja untuk melakukan pemanunan zona integritas. Jika Anda memiliki saran, masukan, ataupun keluhan terhadap pelayanan Politeknik Atipadang, silahkan disampaikan melalui patak saran melalui penelitian Politeknik Atipadang, helpdes pelayanan publik yang ada di gedung rektorat Politeknik Atipadang, melalui portal pengendalian keluhan, atau melalui scan QR code yang ada di flyer di Politeknik Atipadang. Indikator yang keempat, yaitu whistleblowing system. Rekan-rekan, whistleblowing system adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tidak etis, tidak bermoral, atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pengenungku kepentingan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai kepada pimpinan atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pelapor pelanggaran atau biasanya whistleblower adalah masyarakat yang melaporkan pelanggaran berupa perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan tindakan lain yang sejenis berupa acaman langsung atas kepentingan umum. Serta, tentu saja, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan Politeknik Atipadang. Rekan-rekan tenang saja, setiap laporan akan dijaga kerahasiaannya dan dalam hal tersebut harus terdapat bukti yang cukup dan akan diterlanjuti pada proses investigasi selanjutnya. Keberadaan whistleblowing system menciptakan sistem yang saling mengawasi terhadap kesesuaian perilaku dan ketaatan prosedur kerja yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia kementerian perindustrian. Whistleblowing system juga merupakan bentuk komitmen Politeknik Atipadang untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas, termasuk akuntabilitas dalam penegakan terhadap dugaan pelanggaran. Nah, jika rekan-rekan menerima indikasi pelanggaran di Kampus Politeknik Atipadang, rekan-rekan bisa melaporkan melalui kanal di bawah ini. Bisa melalui link www.poltechatpdg.ac.id atau email ke pengaduan atpoltechatpdg.ac.id atau yang lebih mudah, tinggal scan QR Code berikut. Kemudian rekan-rekan, indikator yang kelima yaitu benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi di mana pegawai atau penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wawonan yang dimiliki, sehingga dapat mempengaruhi kuatres keputusan atau tindakannya. Kepentingan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi orang tersebut, kerabat, atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nala profesionalnya. Sehingga keputusannya menyimpang dari originalitas ke profesionalnya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara, khususnya di bidang pelayanan publik yang memakibatkan tidak menjadi efisien dan tidak efektif. Selanjutnya, akan kita bahas bentuk-bentuk benturan kepentingan. Betul-betul benturan kepentingan diantaranya adalah situasi yang menyebabkan pegawai atau penyelenggaraan negara menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas sesuatu keputusan atau jawabatan. Kemudian, yaitu sebuah situasi yang menyebabkan pegawai atau penyelenggaraan negara menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, situasi yang menyebabkan pegawai atau penyelenggaraan negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. Kemudian, situasi di mana terdapat hubungan afiliasi atau kekeluargaan antara pejabat atau pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan atau tindakan yang berhubungan dengan jabatannya. Situasi yang menyebabkan pegawai atau penyelenggaraan negara menyalahgunakan jabatannya. Kemudian, yang terakhir, yaitu situasi yang menyebabkan pegawai atau penyelenggaraan negara dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi. Nah, rekan-rekan, jika rekan-rekan menemukan indikasi benturan kepentingan di kampus politik TNI Haji Padang, rekan-rekan bisa melaporkan melalui kanal di bawah ini. Bisa klik link berikut ataupun dengan cara yang lebih mudah tinggaskan care of code berikut. Rekan-rekan yang terhormat, demikianlah video tentang area penguatan pengawasan. Mari sama-sama kita jaga dan kita kawal profesionalisme dan integritas di kampus politik TNI Haji Padang ini. Rekan-rekan, kita tentu sudah sering mendengar mengenai pelayanan publik. Namun, tahukah rekan-rekan apa itu pelayanan publik? Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik? Dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pengenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelayanan publik, terdapat enam aspek pelayanan publik yaitu kebijakan layanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan konsultasi dan pengaduan, serta penciptaan inovasi. Aspek pertama yaitu kebijakan layanan. Merujuk Permenpan RB No. 26 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Maka disesunlah suatu standar pelayanan. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai perluman penyelenggaran layanan dan sebagai acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan yang cepat, mudah, berkualitas, terjangkau dan terukur. Standar pelayanan dari sebuah unit pelayanan publik setidaknya harus mencantumkan komponen dasar dari suatu layanan yaitu dasar hukum, persyaratan, sistem prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengaduan saran sebagai masukan perbaikan kualitas pelayanan. Penyelenggara pelayanan publik juga diwajibkan untuk menyusun maklumat pelayanan berupa pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Dengan adanya maklumat pelayanan berarti unit pelayanan publik memberikan kekuatan hukum kepada masyarakat apabila unit pelayanan publik tidak melaksanakan sesuai dengan standar layanan yang ada. Salah satu kunci pelayanan berkualitas adalah tergantung pada cara pertugas pelayanan publik memberikan layanan. Diharapkan petugas pelayanan publik kompeten dan dapat melayani secara komunikatif, ramah, profesional, dan berintegritas. Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan memberikan pelatihan kepada petugas pelayanan. Adapun menjadi petugas pelayanan publik di institusi pendidikan adalah dosen, tenaga kependidikan, serta karyawan. Pelatihan sosialisasi pelayanan prima dilakukan secara berkenjelajutan dan terjadwal. Sehingga petugas ataupun pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jenis layanan dan dapat dievaluasi melalui survei kepuasan masyarakat. Dalam upaya peningkatan kualitas layanan, penerapan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan menjadi sangat penting. Sanksi berupa nilai disiplin, kinerja, dan hasil penilaian penggunaan layanan, serta menerapkan sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan atas ketidaksesuaian layanan dengan standar layanan. Kelengkapan sarana dan prasarana menjadi prinsip penting lainnya dalam pelayanan publik. Karena penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memandai oleh penyelenggara pelayanan publik akan berdampak pada tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sarana dan prasarana fisik seperti laboratorium, UKM Center, Smart Room, Perpustakaan, Lembaga Sertifikasi Profesi P1, Unit Pelitian dan Pengabdian Masyarakat, Inkubator Bisnis. Sarana dan prasarana pelunjang lainnya seperti tempat parkir yang nyaman, aman, dan mudah diakses. Sarana tunggu yang nyaman, sarana peron office untuk layanan konsultasi dan informasi tata buka, hingga tersedia sarana-prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus. Serta sarana sistem informasi yang terintegrasi. Aspek keempat adalah sistem informasi pelayanan publik. Sistem informasi pelayanan publik, atau yang disingkat dengan SIPP, adalah layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat, dan akuntabel. Maksud dari SIPP adalah menyediakan informasi pelayanan publik secara menyeluruh, memberikan kemudahan dan ketepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik, menjamin akuratan informasi pelayanan publik. Dengan tujuan, terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat dengan efektif, terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan publik, tercegahnya penyelagunan kewenangan dalam penyelenggaran pelayanan publik. Politeknik Ati Padang telah memiliki sistem informasi pelayanan yang dapat diakses secara online atau real-time melalui website yang telah mengintegrasikan setiap pelayanan yang ada, mulai dari infoprodi, unit-unit, penerimaan mahasiswa baru, e-learning, megang industri, penjaminan mutu, LSP, pengaduan, portal akademik, dan informasi program studi. Adapun informasi layanan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional seperti dikti, sinta, dan sister, sehingga memudahkan siapa saja yang membutuhkan informasi ataupun layanan dari institusi. Aspek pelayanan publik kelima adalah pengelolaan konsultasi dan pengaduan. Salah satu dasar hukum dari pengelolaan konsultasi dan pengaduan adalah Perpres RI No. 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Nah, rekan-rekan masih ingatkan dengan penjelasan pengaduan dan whistleblower system pada area penguatan pengawasan sebelumnya kan, tim pengelolaan konsultasi dan pengaduan memiliki tugas menerima pengaduan, mengumpulkan informasi, mengumpulkan data, menilai potensi ancaman, melakukan telah atas pengaduan. Cara penyampaian pengaduan melalui media konsultasi dan pengaduan tersedia secara offline seperti kotak masukan atau saran, tatap muka langsung, melalui media online, melalui yang tersedia pada website, ataupun petegas khusus yang menangani, yang terintegrasi dengan span lapor. Evaluasi atas penangan keluhan atau masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala. Pelayanan yang baik, yang dilakukan secara profesional, akan memberikan dampak baik terhadap kepuasan masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pelaksanaan pelayanan akan diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan publik. Aspek yang terakhir adalah penciptaan inovasi. Dalam Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah konsep pelayanan baru yang melahir dari gagasan atau ide kreatif yang original, yang diadaptasi ataupun dimodifikasi sehingga dapat memberikan faedah kepada masyarakat selaku pihak yang membutuhkan layanan. Inovasi pelayanan publik tidak hanya berpatokan pada penemuan sesuatu yang baru, akan tetapi lebih luas daripada itu. Maksudnya bahwa dalam inovasi tidak hanya terpaku pada penciptaan inovasi baru, namun juga dapat dilihat pada inovasi yang sudah ada dan yang telah mengalami perbaikan atau evaluasi untuk kesempurnaan inovasi. Contohnya, Politenik Atipadang telah melakukan inovasi seperti e-buku tamu, virtual account, sertifikasi online. Nah, sampai di sini kita sudah tahu apa itu pelayanan publik dan aspek penting mengenai pelayanan publik. Ingat biar menekan, semua pelayanan publik yang kita lakukan bermuara kepada penilaian dan kepuasan dari pengguna jasa pelayanan kita. Tetap semangat memberikan yang terbaik ya! Terima kasih.